Halo sahabat nasik, hari ini saya sibuk sekali habis keliling untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk jukungnya nanti dan sekarang saya masih proses pembuatan sake, kalau dibali sake namanya apa namanya, yang panjang untuk atap jukungnya nanti ini saya tadi sudah ukur-ukur kayunya, ini saya potong sedikit-sedikit oke, seperti apa hasilnya, nantikan videonya untuk jukungnya sampai kelar oke, dan sekarang untuk pantang atapnya saya masih memakai dayu bekas yang ada di rumah saya ukur dulu seberapa panjang kalau tidak salah mana catatan cat saya lihat dulu catatannya, sambil saya ukur 1,2 meter 2 cm oke, depannya hancur 1,2 meter 2 cm dan kita pertama kembali ini karena lebar jukungnya tidak terlalu panjang 5,5 cm untuk lebar dalamnya jadinya kita pakai yang sedikit-sedikit panjang setiap-setiap panjang oke oke kita tambahkan kembali 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 kita tambahkan kembali saya tidak tahu bagaimana caranya untuk menghidupkan saya ukur tadi, panjang yang saya dapatkan untuk depannya 160 dari bawah sanyata untuk bakarnya 170, biar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek ingat jubungnya lumayan panjang, 7 meter, jadinya saya pakai ukuran sekitar segitu oh iya, untuk bahannya saya menggunakan kayu kamper supaya kuat untuk lama di dalam laut atau di dalam laut nanti tentunya saya check juga dengan warna hitam oke ini sudah jadi 160 sampai 177 oke sesudah semua terpotong kita buka ini ini dan kita mulai pengamplasan pengamplasan untuk kayu oke oke lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sampai jumpa di hari berikut selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!